selamat menikmati ok guys, disini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian itu ramai tak tahu kenapa nama Sultan Panjang-panjang, Ustaz Badlishah Ala Udin jalan langsung saja, kita play videonya let's go, ok dari channel Tazkirah Ustaz guys ok 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 Abu Jahal, Abu Lahak, apa semua ni semua nak pukul Nabi ketika itulah Muta'in bin Adi dia beritahu kepada orang Mekah jangan kacau Muhammad Muhammad di bawah tanggunganku aku jamin dia Abu Jahal jumpa dia tanya kepada Muta'in bin Adi Abu Jahal tanya bang awak ni jadi gerentuh ke awak dah jadi orang Islam cakap tu awak dah masuk Islam ke sekarang ni Balmujirun eh dah aku gerentuh saja jangan kacau budak ni daripada kecil tak pernah ngacau orang aku siang ke dia dah orang tak eh lanyok dia balik ke Mekah orang nak lanyok dia sudah lah jangan kacau dia apa apa jawab Abu Jahal Qod ajarnaman ajarta ok lah bang kalau awak gerentuh untuk dia kami tak kacau dia sebab ini Muta'in bin Adi dia pun ketua gig ini Abang Long kawasan punya tak ada orang boleh kacau jadi pembelaan Al-Muta'in bin Adi ni sangat terkesan di hati Rasulullah SAW Nabi terharu oh itu yang Nabi boleh balik ke Mekah tak pernah bukut dah Nabi sampaikan kenam budinya ketika selesai perang badak ketika ditawan tawanan perang 70 orang lantas Nabi pun bersabda kata Nabi kalalah Muta'in bin Adi hidup sekarang ni masa tu Muta'in lah tak ada lah meninggailah masa perang badak dia meninggal sebelum perang badak lagi masa tu tengah mesyuarat kita ni nak buat benda tahunan perang 70 orang ni nak bunuh ke nak suruh apa ke masing-masing bincang lah maka dalam perbincangan tu Nabi kata aku ni kalau lah Muta'in bin Adi masih hidup aku tanya pendapat dia dan kalau apa pendapat dia beri aku ikut cakap dia kalau dia nasihat aku Muhammad ini budak-budak lepas je lah aku lepas kalau dia kata ni budak degil campur penjara aku campur penjara tapi meninggal ada orang tua sebab itulah saya selalu pesan pendakwah penceramah kena ada taktik sebegini bukan tak boleh keceramah nonon sana sendiri tapi backup kena ada betul betul kena ada backup pergerakan mesti ada backup Omar Al-Khattab radiyallahu anhu pun walaupun dia gagah tapi dia pun dapat perlindungan daripada seorang musyrik bernama Al-Az bin Wa'il As-Sahmi ketika orang Mekah tahu dia masuk Islam dia mengucap dua kalimat syahadah orang Islam bertakbir orang-orang kafir Quraish masa itu nak pukul dia tapi dia pun dah pegang abalung kawasan Al-Az bin Wa'il As-Sahmi beritahu mu jangan kacau dia dah bincang aku jaga dia ini teknik yang perlu ada pada kita betul-betul betul-betul itu yang ketiga yang keempat Nabi kita kenang budi ini dia penuh melakukan salat ghaib ketika mendengar kematian Raja Habsyah iaitu Najasyi Najasyi ini ketika hijrah yang pertama ke Habsyah 80 orang sahabat Nabi telah diraihkan sambutan peringkat negara lalu-alukan kedatangan maka Nabi terharulah dia layan para sahabat macam tetamu negara maka kata Nabi kata para sahabat Nabi dimaklumkan tentang kemangkatan Raja Najasyi yang merupakan Raja Habsyah maka Nabi pun bersabda kepada para sahabat mintaklah keampunan untuk sedara kita itu hadis bukhari sebab itulah muslimin muslimat sekalian sifat pertama kita kena ada dalam akhlak ini adalah mesti ingat budi orang pada kita betul-betul betul betul guys betul 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 sifat akhlak kedua yang kita kena ikut adalah penyayang penyayang Nabi kita sangat penyayang dia punya sayang dia kepada orang-orang di sekelilingnya itu begitu luar biasa sekali sebab itu Nabi kata para sahabat dia sendiri mengisytiharkan nama dia Nabi penyayang kata Abu Musa Al-Asya'ari radiyallahu anhu kana Rasulullah yusammilana nafsau asma'ah satu hari Nabi pecah rahsia dia beritahu nama dia bukan ada satu Muhammad nama dia ada banyak terkejut sahabat oh Nabi ini banyak nama saya nama Muhammad saya juga nama Ahmad saya juga nama Mukhafi saya juga nama Hashir saya juga Nabi Tawbat dan saya juga Nabi penyayang Nabi Rahmah hadis imam muslim Masha'Allah nama Nabi memang banyak baik itu para ulamak berbeza pendapat ada berapa jumlah nama Nabi Imam Al-Jazuli dalam kitab Dalak Al-Khairat mengatakan nama Nabi ini ada 200 nama tak nampai ada kita dalam kitab Al-Mustawfa Fi Asma'il Mustafa karya Ibn Dahiyah rahimahullah disebutkan nama-nama Nabi ini ada 300 nama kita tak tahapai nama-nama kita tahu nama ni Muhammad itu satu je lah mungkin ada orang tanya kenapa Nabi banyak nama dia begini dia ada satu tradisi dalam dunia Qasratil Asma tadulu ala syarfil musamma banyaknya nama memberi gambaran orang tu hebat baik itu orang banyak nama orang hebat dia ada banyak nama nama dia bukan satu nama dia ada banyak Piramli yang mana nama dia itu bukan nama dia baik itu orang santau dia tak sampai buat bukan nama dia nama dia Naku Zakaria Naku Nyak Butih dia jual nama pentas dia Piramli dia orang hebat nama banyak baik itu kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat nama kena banyak boleh-boleh payung orang nak santau lagi baik itu hati-hati enam puluhan semua nama Samarai mana dia pakai nama betul macam nama tak ada L itu I ini S ada nama-nama gelaran-gelaran sebab khasratil asma kadulu ala syarfil musamma sebab itu Allah Ta'ala berapa nama 99 itu orang kita tahu orang tak tahu lagi bagi banyak Nabi ada beratus nama itu sebab kalau kita tengok bangsawan istana dia taruh nama panjang-panyak apa dia dapatkan kemuliaan Masya Allah orang nama banyak ini dia ada kemuliaan macam contoh kita tengok kalau istana Johor nama sultan-sultan dia semua nama pusing-pusing dia nak jadikan panjang namanya Masya Allah mungkin bisa berarti juga guys karena nama itu adalah doa jadi semakin banyak nama itu maka semakin banyak juga doa yang diucapkan ataupun yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin macam itu dan itu membuat orang Allah wah baru tahu betul betul alamat alamat tashrif alamat tashrif tapi kita sekarang di Malaysia dah tak boleh nama panjang jabatan pendapatan tak bagi nama kena rengkah-rengkah saja ok guys dah selesai videonya so itulah tadi kenapa nama sultan panjang-panjang dan dijelaskan oleh Ustaz Bad Lishah Alauddin so saya juga baru tahu guys oh seperti itu kan nah maka daripada itu buat kau kan semua bagilah nama yang panjang insya Allah jadi orang mulia insya Allah nah itu mengambil barakah kalau kita kita cakap itu mengambil barakah daripada nama-nama mungkin daripada nabi-nabi daripada sahabat daripada orang-orang memang ulama'us salih seperti itu guys nah disitu mungkin kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan itu sendiri dengan mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memang betul nama-nama sultan memang panjang-panjang pantas lah mashaAllah oke guys mungkin itu saja video kali ini gimana menurut teman-teman langsung saja komen di bawah dan coba sebutkan nama panjang teman-teman yang paling panjang siapa ini ayo oke terima kasih sudah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati